Bahas tentang Nu'aiman, bahkan Meli sebenarnya belum terlalu tahu Prof tentang kisah Nu'aiman, tapi pernah dikisahkan bahwa Nu'aiman ini adalah sahabat Nabi yang lucu, tapi beliau suka mabuk Prof. Tapi Nabi Muhammad ini tidak membenci beliau, sebenarnya kisahnya seperti apa Prof, silahkan. Ya, Nu'aiman ini sahabat Nabi, gak mungkin Nabi bersahabat orang jahat lah ya, gak mungkin Nabi bersahabat dengan orang jelek. Ya, jadi kalau ada tadi kata-kata peminung, jangan salah lo ya. Umar bin Khattab juga dulu peminung. Bahkan sebab turunnya ayat Hamar itu karena Umar bin Khattab, kan belakangan itu baru penghapusan minuman keras itu kan. Karena untuk menghapuskan minuman keras itu kan diperlukan empat tahap ayatnya. Jadi itulah tarik-tahik syirnya sejarah penerapan hukum Islam itu. Misalnya, masyarakat Arab itu kan rentenir, suka pembungaan uang berlipat-lipat itu. Untuk menghapuskan sistem rentenir dalam masyarakat Arab itu, kan gak mungkin sekaligus seperti membalik telapak tangan kan. Maka itu Allah Maha Tau, dia turunkan ayatnya tujuh, jadi tujuh periode. Bertahap, bertahap, bertahap sampai pada ahlallahul bayi ahramu riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Sama juga minuman keras. Kalau langsung diharamkan, minuman keras. Padahal budaya Arab itu peminum, siapa yang menghasilkan Islam? Jadi tahapan pertama, menunjukkan kepada kaum intelektualnya. Pihim, manafi, ada manfaatnya pembuhan itu. Misalnya anggur ini kan. Anggur ini, kalau dipragmentasi itu nanti bisa menjadi anggur merah. Nah, tapi anggur ini halal, tapi kalau diproses alkoholisasi, ya itu menjadi haram dipergmentasinya itu kan. Terus, apa yang terjadi berikutnya? Nah, lokalisasi. Walata kerbus salatau antum sukara, jangan kalian minum. Kalau anda sholat, jadi logikanya kalau sudah sholat, boleh minum kan. Jadi masih ada batas toleransi minum. Nah, Umar juga pernah minum. Jadi sehingga ketika dia minum mabuk, Umar itu kan. Kuliah ayol kahfirullah, abudum mata abudun. Salah baca nanti. Anak abudum mata abudun, aku menyembah apa yang kalian sembahkan, fatal itu kan. Jadi akan menjadi persoalan akidahnya di situ. Turunlah ayat. Rejas min amli syaitani, wajatan ibu. Itu permainan syaitan jauhi. Jadi itulah caranya Al-Quran. Mensosialisasikan sebuah hukum. Itu tidak langsung membongkar sekaligus. Makanya itu Qurannya turun 23 tahun kan. Kita kan mengkopi pasal Quran itu cuma satu menit, langsung terjemahannya beberapa bahasa. Tapi kok kenapa Tuhan memerlukan waktu? Kenapa enggak seperti mengkopi hadis? Tidak manusiawi Quran itu kalau turun sekaligus. Jadi Allah memberikan contoh kepada kita bahwa jangan memaksakan kehendak dalam tempoh singkat balik apapun yang terjadi. Jadi Allah mencontohkan manusia itu harus dimanusiawikan gitu kan. Nabi pun juga melakukan hal yang sama. Jadi bertahap atas Dijifita Sri Adamul Kharaj beransur-ansur dalam penarapannya. Taklilu taklil. Jadi hindarkan dulu apa yang bisa menjahkan kemudaratan bagi yang bersangkutan. Jadi sahabat Nabi itu dulu pernah banyak peminum. Tapi sebelum turun ayat melarang minuman keras itu. Dan Naiman ini juga pernah seperti itu. Tetapi setelah turun ayat pelarangan tentang Hamar, maka tentu enggak minum lagi, enggak mabuk lagi kan. Bahkan dia sahabat disebut dengan Ashabul Badr. Ashabul Badr itu ada doanya Nabi kan. Ahli Badr itu banyak sekali yang dijamin masuk surga tanpa pemeriksaan. Termasuknya yang menurutkan tadi. Nah, Perang Badr itu ya kalau kita lihat, kalau kita ke Madinah itu kira-kira satu setengah jam dari tempatnya Perang Badr itu ya. Memang gunungnya lain sekali. Jadi gunung itu kayak pasir tuh. Pasir yang pasir warna emas kuning. Jadi disitulah berkecamunya Perang Badr. Kalau Perang Hujur kan pinggir Madinah kan. Kalau Perang Badr itu satu jam setengah. Sampai ke situ lain sekali. Gunungnya kuning, tapi gunung-gunung yang sana kan batu ya. Nah, jadi ini kita ingin mengkelirkan dulu kepada para masyarakat kita ya. Bahwa Perang Badr itu Perang penuh keajaiban. Dan disitulah Perang Badr itu Nabi pernah berdoa sangat kencang. Kalau kami kalah dalam Perang Badr ini ya Allah, maka prematurlah agama. Prematur artinya mati sebelum waktunya ya kan. Kalau kalah Perang Badr kita nggak ada di sini kan. Jadi menang, menang total pada waktu itu. Dengan penuh keajaiban, saya tidak ceritakan di sini. Kita kembali ke kisah tadi. Nua Eman. Nua Eman. Nah, dia termasuk salah seorang prajurit yang ikut berperan di Perang Badr itu. Nah, dia termasuk salah seorang prajurit yang ikut berperan di Perang Badr itu.